Mereka ini bukan biarawan seperti para bruder maupun suster, namun memilih hidup selibat atau tidak menikah di tengah masyarakat. Tidak seperti beberapa orang sekarang ini yang memilih tidak menikah sebagai salah satu kehidup modern yang bebas. Tetapi mereka tidak menikah untuk membaktikan hidup mereka kepada Allah dan gereja. Siapakah mereka? Yuk kita kenalan dengan perawan hidup bakti. Ketika beberapa orang masih memperdebatkan baik atau tidaknya hidup selibat atau tanpa menikah, mari kita merenungkan bersama Sabda Tuhan Yesus di Matius bab 19 ayat ke-12. Yang bunyinya, karena ada orang yang tidak dapat kawin sebab mereka memang lahir begitu. Ada juga yang tidak dapat kawin sebab ia dibuat begitu oleh orang lain. Dan ada pula yang memilih sendiri untuk tidak kawin supaya dapat melayani Allah. Orang yang sanggup menerima pengajaran ini, biarlah ia menerimanya. Ini saya ambil dari Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Dan Sabda Tuhan Yesus tadi kemudian diulangi oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Jadi, ya, pilihan untuk hidup selibat atau hidup murni sudah ada sejak kekristenan mula-mula. Sehingga saya rasa memperdebatkannya apakah selibat itu baik atau tidak kok sepertinya bertentangan dengan Sabda Tuhan Yesus sendiri. Saya pribadi akan lebih terbuka jika yang diperdebatkan adalah kewajiban untuk selibat. Kembali ke topik utama. Sepanjang sejarah kekristenan, peran wanita dalam gereja cukuplah besar. Sebelum hidup sebagai pirauti melembaga, terdapat para perawan maupun janda yang mengabdikan diri sebagai pelayan gereja. Karena saat itu, jika seorang wanita sudah menikah, maka hidup mereka ya hanya untuk keluarga. Kalau pria kan bisa jadi pastor gitu ya atau diakon. Nah, maka dari itu, agar bebas melayani gereja, biasanya mereka akan menjadi perawan yang dikonsekrasikan atau menjadi seorang diakones atau diakon perempuan. Untuk topik diakones, saya pernah membahasnya di video ini. Tugas para perawan ini terpusat pada pelayanan atau diakonia. Dan terlibat langsung di kehidupan masyarakat, seperti mengunjungi umat yang sakit, bahkan setelah melahirkan atau pada proses melahirkan saat itu. Karena berpihidup mereka dan tidak melayani suami, maka mereka sering juga disebut sebagai mempelai Kristus. Jadi, pilihan mereka untuk tetap hidup murni tentu bertujuan mulia, yaitu agar dapat fokus dalam melayani Allah di tengah masyarakat. Tertarik hidup seperti itu? Yuk kita bahas di bagian berikutnya. Berbeda dengan kehidupan para biarawati yang tinggal dalam sebuah komunitas bersama. Para perawan ini biasanya tetap tinggal di tengah masyarakat, baik bersama keluarga maupun hidup mandiri. Mereka menjalani kehidupan seperti masyarakat umumnya, ya bekerja dan hidup bersosialisasi dengan tetangga. Sejarah keberadaan para perawan ini mengalami pasang surut di dalam gereja, terutama dalam gereja katolik ya. Di masa-masa Alpikristenan, mereka ini sudah eksis lho. Kita mengenal para perawan partir, seperti Santa Agnes, Santa Lucia, Santa Kinofeva, dan masih banyak lagi. Yang menarik adalah, sejak abad ketiga, mereka ini akan menjalani ritus konsekrasi atau mempersembahkan hidup kepada Tuhan menjadi anggota Ordu Virginum. Ritus ini diberikan oleh uskup diusesan, di mana para perawan tersebut tinggal. Jadi, bukan sekedar memilih hidup tidak menikah ya, tapi benar-benar melalui pengesahan oleh uskup. Di Indonesia, perawan yang dikonsekrasikan ini sekarang dikenal dengan sebutan perawan hidup bakti. Namun selanjutnya, keberadaan perawan hidup bakti yang tinggal di masyarakat mulai menghilang, digantikan oleh perawan hidup bakti yang tinggal dalam komunitas tertub, atau kita kenal sebagai para biarawati. Sampai kemudian, mulai dihidupkan kembali di Perancis di awal abad ke-20. Tepatnya, pada tahun 1924, Anna Leflay, seorang gadis berumur 25 tahun, mengucapkan kaul atau janji sebagai perawan hidup bakti di hadapan uskup Frankois de Rovere de Capriès dari Montpelier. Maaf ya kok, pengucapannya salah. Pilihannya itu ternyata didukung oleh banyak orang dan menarik minat gadis-gadis yang lain. Sayangnya, Fatikan kemudian melarangnya, bahkan Paus Pius ke-12 mengeluarkan dokumen yang membatasi tradisi ini. Namun, Anna Leflay tidak menyerah dan melobi beberapa uskup. Usahanya tidak sia-sia, dia kemudian mendapatkan dukungan beberapa pejabat gereja. Salah satunya adalah Monsignor Giovanni Montini. Nah, ternyata Monsignor Giovanni Montini kemudian terpilih menjadi Paus Paulus ke-6. Dan pada tahun 1970, Paus Paulus ke-6 secara resmi merestorasi keberadaan perawan duk bakti. Keberadaan mereka sekarang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 604. Salah satu aturan yang tertulis adalah, agar hidup mereka itu lebih terarah, maka para perawan duk bakti disarankan untuk membentuk sebuah perserikatan. Contohnya, di Amerika Serikat terdapat United States Association of Consecreted Virgins yang mewadai para perawan duk bakti disana. Sebelum kita lanjut membahas apakah di Indonesia juga ada perawan hidup bakti, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Kalau tertarik, bagaimana cara bergabungnya? Nah, ini kalau kalian tertarik ya, untuk menjalani hidup sebagai perawan duk bakti, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yaitu, 1. Sudah dibaptis di gereja katolik. 2. Setidaknya berumur 17 tahun. 3. Belum pernah menikah atau tidak terikat dengan perkawinan yang sah. 4. Tidak dalam paksaan. Dan yang terakhir, tidak terikat dengan tarekat atau institusi religius lainnya. Syarat-syarat tersebut hampir sama dengan syarat menjadi biarawan-biarawati, pada umumnya, yang terdapat pada Kitab Hukum Kanonik nomor 643. Yang menarik adalah, pada poin di atas, ada poin tidak terikat dengan perkawinan yang sah. Nah, jika tidak salah memahami poin ini, berarti seseorang yang merupakan janda ditinggal mati, dapat hidup seperti perawan hidup bakti dengan menerima kal kemurnian, alias tidak menikah lagi. Biasanya ini dilakukan ketika anak-anak mereka sudah dewasa dan mandiri. Namun, para janda ini tidak menjadi anggota orgo virginum ya, tapi menjadi orgo viduarum atau orgo para janda, yang sebenarnya hampir sama. Uniknya, kasus ini mirip dengan para duda yang ditinggal mati oleh para istrinya. Ternyata, mereka dapat ditahabiskan menjadi pastor atau menjadi piharawan. Kalau kalian sudah siap dan hati mantap, maka kalian dapat menghubungi keuskupan, di mana kalian tinggal atau serikat yang mewadai hidup bakti. Kemudian, setelah menjalani beberapa tahapan persiapan, maka akan dilaksanakan ibadah dengan ritus khusus, yaitu ritus ordo konsekrasionis virginum, dengan mengucapkan janji hidup murni di hadapan Bapak Uskup. Setelah itu, kalian dapat kembali hidup bermasyarakat pada umumnya. Yang pasti, setelah itu kalian harus rajin kemisah, aktif kegiatan gereja, dan mengusahakan berdoa brevir. Jika bergabung dengan serikat, biasanya akan ada aturan-aturan yang harus ditaati bersama, seperti berkumpul secara reguler, mungkin itu mingguan, bulanan, atau mengikuti rat-rat yang minimal setahun sekali. Secara global, diperkirakan ada lebih 5.000 orang yang menjadi perawan hidup bakti. Di Indonesia sendiri, bagaimana? Ada kok beberapa institut sekuler di Indonesia. Saya pribadi kenal 2 orang perawan hidup bakti. Satu adalah tetangga saya, dan satu lagi adalah guru SMP saya. Saya sering mendengar jika mereka ini suster. Tapi kok tidak mau dipanggil suster? Saya memanggil mereka biasanya bu. Anaknya lagi, saya pikir suster kok tidak dibiara, malah bikin rumah sendiri, dan bekerja pada umumnya. Mereka juga tidak pakai jubah gitu ya. Nah, mereka ini juga aktif mengikuti kegiatan bermasyarakat. Ternyata, mereka adalah anggota Penebar Raki Kristus, sebuah institut sekuler yang didirikan di Keuskupan Agung Semarang pada tahun 1964. Pendirian Penebar Raki Kristus ini diprakarsai oleh Ibu Agnes Emi Miriam bersama lima orang gadis. Mereka menghadap Monsignor Justinus Kardinal Darmo Yuwono untuk mengucapkan janji ingin mengabdikan diri secara penuh kepada Allah. Kemudian, setelah anggotanya semakin banyak, pada tahun 1985, diresmikanlah Institut Sekuler Penebar Raki Kristus, yang berpusat di Bandungan Kabupaten Semarang. Selain Penebar Raki Kristus, terdapat beberapa institut sekuler lainnya, seperti Putri Santa Angela, Kompani Santa Ursula, Serikat Rosa Mistika, Serikat Misionaris Hati Kudus Yesus, atau Kampangnya Misonaria Del Sacro Corre, dan masih banyak lagi yang ada di Indonesia. Mereka ini sering disebut sebagai suster tanpa jubah, meskipun ada pula yang berjubah, seperti para suster pada umumnya. Nah, itu dia perawan hidup bakti, salah satu cara hidup membaktikan diri kepada Tuhan, tertarik bergabung. Bagaimana dengan yang berkeluarga? Apakah mereka itu anggapannya kadang tidak suci gitu ya? Tenang saja, berkeluarga bukanlah penghalang bagi kita untuk hidup kudus, dan mengabdi pada Tuhan dan gereja. Banyak kok santo-santa yang berkeluarga. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam. Sampai jumpa lagi di video lainnya.